Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua dan pada Bang Berli yang telah hadir pada acara Zoominar hari ini. Hari ini topiknya sangat menarik sekali. Kita dalam Plaster Ekonomi dan Digitalisasi akan membahas tentang tantangan dan ekonomi di masa pandemi dan peran digitalisasi di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Bang Berli untuk memberikan sedikit materi dan juga kita akan diskusi segala sesuatu tentang ekonomi Indonesia, baik dari segi makro atau dari segi digitalisasi. Oke, sebelumnya, Bang, bagi teman-teman yang belum kenal sama Bang Berli, mungkin Bang Berli bisa memperkenalkan diri sedikit dulu apa background Bang Berli dan apa kegiatan Bang Berli sekarang. Baik, oke teman-teman, ya, apa namanya, sebagian teman-teman lama, saya Berli Matawadaya, ya, bareng-bareng, apa, adik dan dimas dulu, apa, ngurusin PPE di Eropa, saya sempat di PPE Belanda dan Itali, gitu ya. Tapi juga abis itu, ya, kita bareng-bareng bikin PPE Eropa dan dunia. Sekarang di Indef, ya, sebagai di Respektor Riset dan dosen di Fakultas Ekonomi UI, gitu ya. Apa namanya, ya, ya, betulan, apa, ketika Mas, ya, Suhudi masih di Ngontak, ada, memang baru bikin riset lah tentang digital ekonomi dan tahun lalu ya, tahun lalu, tapi justru saya kira makin relevant di masa pandemi ini, karena dulu-dulu hanya, hanya bercanda bahwa, apa, ya, bahwa pulsa, pulsa dan pakai data itu hak asasi manusia sekarang beneran, gitu, tanpa pulsa data, ya, nggak bisa beraktivitas, belajar ataupun kuliah, gitu kan. Jadi, justru semakin penting untuk ini diurus dengan baik, lah, gitu. Iya, iya. Oke, ya, apa namanya, ya, request-nya combine ekonomi dan digital ekonomi, malah mungkin lebih banyak ekonomi umumnya, gitu ya. Mungkin, ya. Jadi, saya kira 20 menitan lah kita bahas, apa namanya, tentang ekonomi dan digital ekonomi, sambil, ya, bisa ngobrol-ngobrol lah, mau bahas, mau bahas yang mana. Siap, bang. Ntar, saya cek dulu, mana tadi. Mana dia tadi slide, ya, kok hilang. Oh, ya, ya. Ini, saya kira yang umum, ini, tentang ini slide, ya, andalan saya yang terus diupdate lah, tentang kondisi pandemi ini, gitu ya. Jadi, saya baru ketemu tagline-nya, bahwa, ya, apa, untuk supaya Indonesia selamat, ya, disekaligus, ya, prioritasnya saat ini selamat dulu, gitu, jadi jangan cari growth, jangan cari, apa, employment, ya, kalau saya bilang, ya, gak apa-apa. Emang, ya, ya, emang kenapa kalau negative growth, namanya kenapa kalau banyak yang nanggur, gak apa-apa, gitu. Ya, maksudnya banyak yang lebih buruk lagi, dan yang penting adalah handlingnya, karena ini periode yang temporary, jadi beda dengan 98 yang agak panjang. Ini temporary dan semakin cepat, semakin anti-pandemi, dan dalam konteksnya juga pro-pro dan pro-environment, semakin cepat kita selamat dan bisa kembali ke trajectory semula. Jadi saya ini lebih pada, entahlah sudah diundang ke puluhan diskusi, webinar, dan seringkali ditanyakan, wah ini ekonomi mendahulukan ekonomi atau kesehatan, dan anehnya yang disebut sebagai mahasiswa pro-ekonomi justru kebanyakan bukan ekonomi. Soal ekonomi, ya main saya belum dipanel sama Bu Henbisap hari ini, juga sama mantan menteri kedu lalu juga, ya sama Bu, kalau cara terbaik membangkitkan ekonomi adalah mengalahkan pandemi. Oke, sepintas ini ekonomi kita turun, ini year on year kemarin di kuartal 2, minus 5, minus 5, di kuartal 2, minus 4. Lalu kemiskinan juga naik 2,63 juta dibandingkan September 2019. Jadi tadinya di bawah 9 agak jauh, sudah 9,22 persen, sekarang sudah 9,78 di bulan Maret. Jadi kalau hitungan bulan April atau Mei, kayaknya sudah lebih dari 10 persen kayaknya gitu. Tapi karena memang rutinnya di, sepertinya cuma dua kali setahun, Maret dan September, jadi itu potret pada bulan Maret. Mana yang paling kena, yang paling kena ya sektor yang pergerakan, yang banyak bergerak, banyak transportasi, pegudangan, akumudasi restoran itu, ya kan, transportasi minus 30 persen gitu kan, apa bisa bisa lihat. Akumudasi, ya berarti hotel, hotel turisme lah ya, itu minus 20 persen gitu kan, jasa-jasa minus 10 persen gitu. Jadi kuartal 2 ini, ya memang, ya kita harus realisasi ya. Jadi sektor yang bergerak, orang bergerak itu ya memang, memang pasti akan menurun. Dan memang harus seperti itu, justru kalau kita teruskan, paksakan, ya turisme misalnya, atau konser, musik gitu. Ya itu justru bahayanya, justru lebih tinggi dan semakin lama ekonomi kita bisa kembali gitu ya. Dan ini, import-export masih pasing turun ya, karena ini kan terkait negara lain ya. Tapi kita harus agak bersyukur ya dalam hal ini, karena lihat sini, ekspor dan import kita itu, ekspor 15 persen, import 15 persen ya. Jadi, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara, petangga kita, Malaysia, Thailand, Singapura itu, ekspor-import itu di atas 100 persen. Jadi, tinggi, sehingga sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi global gitu. Terus, ya jadi kita lihat di sini ya Indonesia, karena kita back lagi, Indonesia ini konsumsinya itu 57,85. Nah, ya naik turun, tapi biasanya 56-58 lah range-nya gitu, 55 ke atas gitu. Itu ya lebih ke domestik, domestik itu namanya butuh makan kan. Jadi, ekonomi kita didominasi oleh konsumsi domestik, ya sehingga jatuhnya tidak begitu turun dibandingkan negara-negara lain yang ya minus 12, kan, Singapura, ya kan, Hong Kong minus 9, ya jadi kita minus 5, masih lumayan lah, walaupun memang, apa namanya, Vietnam sudah positif. Nah, ini kenapa Vietnam bisa positif, Korea sudah, ya hanya minus 2,9, Tiongkok juga sudah positif gitu, karena ya mereka handlingnya lebih bagus gitu. Nah, ini kan, handling, ya kita harus tahu, kita tipe karakteristik, tipe resesi yang seperti apa gitu ya, jadi potensinya kan kita ada downturn ya, economic downturn. Yang paling, yang paling, ya enteng itu V, yang temporary sejenak gitu ya. Kemudian, yang kalau ada second wave itu W, ya W shape ya, naik-naik terus turun lagi gitu ya. Tapi hampir ataupun umumnya, kalau karena pandemi tuh U shape ya, U ya, tinggal U-nya pendek atau U yang panjang gitu ya. Jadi U pendek atau U yang panjang gitu ya, itu dok ya, karena masalah pandemi kan, setelah pandemi hilang kan, ya mobil, orang, mesin, pabrik, masih ada semua di kita kan. Jadi bukan, ya misalnya pelang dunia kedua, itu kan dibom kan, Eropa, jadi harus dibangun lagi, itu perlu waktu 1-2 tahun gitu, sehingga perlu waktu yang agak panjang, yang lebih ke shoes, shoes, shape, shape yang ini ya, karena dia pembangunan lagi, ya tapi ini kan ada semua ulang-ulangnya, ya pendidikan, social capital, ya social capital, human capital yang masih ada. Jadi nggak, nah ini kita harus tahu kan, kita tipe krisis seperti apa, ya kalau krismon dulu di Indonesia itu L-shape ya, memang lama, L itu yang paling bawah. Kita setelah 9-8 itu tingkat pertumbuhannya dan pengentasan kemiskinannya melambat, ya itu panjang lagi, ya kita bahas ya, tapi sekarang nggak seperti itu. Dan sapwan mereka itu fee, karena sifatnya eksternal, eksternal dan apa isilahnya tadi kita sebagai negara yang, negara yang domestik orientasi. Nanti pandemi, nah ini U, U karena memang mendadak cepat gitu kan, maksudnya agak drastis, tapi kemudian secepat apa kita bisa naik lagi gitu. Ya itu, kita belajar dari yang sudah positif gitu, yaitu Vietnam dan China gitu. Nah ini gimana sih caranya bisa mengaruhi, mengaruhinya ya lewat semua titik gitu ya, jadi ya rumah tangga mengulangi, mengulangi tapi ya namanya orang hidup ya harus tetap konsumsi kan, harus tetap ya beli makanan, tetap beli beras, harus tetap beli, ya perusaha gitu kan, ya perusaha paling tinggi pertumbuhannya. Kemudian, tapi ya mengulangi, tidak belanja gede lagi karena income-nya juga berkurang gitu kan. Nah perusahaan, khususnya yang ekspor orientasi ya sangat drastis turunnya ya, tapi yang domestik itu tidak, ya turun tapi nggak terlalu drastis, ataupun tergantung tipenya ya. Jadi sektornya apa, sektor yang berkerumun atau yang high risk atau yang jalan-jalan, ya kalau terkait turisme gitu kan, hotel khususnya kan agak drastis. Saya kira kalau dibedah lagi hotel yang kena drastis, kalau makanan masih bisa dibungkus kan, kalau hotel kan jual experience-nya gitu kan, hotel sama tempat-tempat destinasi ya, ancol, ya walaupun baru lately kan mulai lama lagi setelah protokolnya diterapkan gitu kan. Ini ya makanya yang sering salah, jadi bukan memilih gitu, tidak, ya ini studi yang banyak sekali dikutip ya, ketika lebih cepat di konten ya, di konten, kota-kota di Amerika yang lebih cepat mengkonten lebih pada tahun 18 ya, pada flu yang juga mirip dengan sekarang, itu juga lebih cepat membangkit lagi ekonominya gitu. Jadi, lebih cepat sembuh orang-orangnya, lebih cepat lagi ekonominya. Jadi, it's both, itu isu kausalitasnya. Jadi, kalau mengendal ekonomi yang coba disemputin, coba dibangkitkan, ya itu efek ya. Kaus-kausnya, kalau nggak diberesin, ya akan terus berkepanjangan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara masalah nyawa gitu kan, ya ini bagus banget dari Presiden Ghana, ya ekonomi itu tahu banyak hal. Ya lumayan lah, soalnya kita, banyak yang nggak kita tahu, tapi diantara kita tahu adalah bring back economy back to life ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana bring people back to life. Belum ketemu jadisnya gitu. Ya, sehingga ya ini, ya dari sekian vaksin yang lagi on progress, saya punya slide yang lebih baru dari ini. Itu... Pak Berli, halo? Halo, ya. Kayaknya keputus. Masa? Keputusnya. Ini sini kedengaran kok? Coba. Bagaimana? Kedengaran? Ada? Halo, halo, gimana? Enteran ya. Coba. Enggak kok, di sini nyambung. Ada? Oke, tadi sempat terputus, Bang. Lanjut lagi, Bang. Ya, jadi kayaknya baru katalah, ya yang aman ya, kan Rusia klaim udah dapet virus ya, sudah menemukan vaksin ya. Tapi kan ya buat yang belajar atau tahu di sektor farmasi itu tahapannya panjang ya, dari tahap 1, ya periklinik tahap 1, tahap 2, tahap 3, tuh harus sekian ribu orang itu. Ya sama Rusia kan kemarin dibayi pasir ya, jadi nggak memenuhi tahapan-tahapan itu ya. Jadi yang memenuhi tahapan approval ini likely baru awal 2021 gitu ya. Terus kan perlu diproduksi ratusan juta, ya bahkan miliaran ya, supaya dapet ke semua orang. Jadi kayaknya baru sampai ke Indonesia tuh akhir 2021 atau awal 2022 kayaknya. Umum ya, umum ya. Maksudnya kalau elit ya, ya kayak adil pasti dapet duluan lah. Apa namanya, jadi ya peran kebijakan ya, peran mas pemerintah itu harusnya bagaimana meminimalkan damage, meminimalkan orang tertular, apalagi meninggal ya, karena COVID sampai, sampai vaksinnya ada di Indonesia gitu. Ya, ya ini goalnya, itu goalnya. Jadi dalam public policy kalau goalnya tidak tepat, tidak fokus, itu ya kebijakannya juga nggak fokus biasanya gitu. Apalagi data sekarang ya Indonesia masih belum lewati first wave ya. Dan ini menarik datanya nih, kita satu dari sedikit negara yang masih posit, yang masih grafiknya terus meningkat ya. Jadi Bangladesh aja yang GDP-nya seperti Indonesia, Pakistan aja yang lewati puncak bisa turun, bisa turun dasis ya. Jadi ini, kalau dikasih grafik ini banyak yang kaget, oke lah kalau kita nggak sebagus, apa, ya Plancis atau Jerman gitu kan. Ya kalah nggak sebagus respon Jepang sama Korea, oke gitu. Tapi ya masa mau bangladi sama Pakistan aja kalah jauh gitu. Ini banyak yang nggak tahu data ini ya. Maksudnya ya oke Malaysia, Thailand, Vietnam kita sudah biasa kalah lah gitu. Ya Vietnam anak baru tapi jagoan gitu kan. Jago anak baru-baru masuk dia ke negara industri gitu. Tapi ya Pakistan bangladi jauh banget kita bawahnya gitu. Nah ini dari segi debt-nya juga ada turun kan. Lihat nih, Indonesia yang masih naik. Padahal ini saya tunjukin yang 7-day average ya. Dan sudah normalize ke jumlah penduduk ya. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi lah gitu. Ya ini masalah respon, respon kita tidak bisa membeli wisial respon sebagus di ya negara-negara lain, negara tangga kita, hampir semua. Yang saya nggak tunjukin di sini Filipin ya. Filipin tuh dia masih lebih tinggi, tapi kalau saya masukin Filipin grafiknya jadi yang lain kecil banget gitu ya. Jadi Filipin tuh masih masalah gitu ya. Jadi juga bukan menyembunyikan, tapi untuk supaya terlihat aja gitu. Nah ini masalah kita tes, tes kita tuh rendah sekali ya. Tes per kapita kita cuman setengah 0,05 per 1.000 orang gitu. Atau 5 per 50 per 1.000. Ini kan jauh di bawah negara-negara lain. Jadi kita baru bisa tes. Kenapa? Karena ini part of best practice gitu kan. Ya ini kelihatan juga ya bahwa tes kita menurun, turun sekali ya. Atau Thailand, kita paling bawah ya. Thailand itu sekarang di bawah kita, tapi dia sudah lewat peak ya. Sehingga dia secara sadar menurunkan. Jadi sengaja menurunkan, bukan karena tidak mampu gitu ya. Ini Filipin yang lagi naik ya. Filipin ya. Sini saya masukin. Filipin, Korea, dia juga. Oke, mana dia? Sebentar, aku hilang. Ini hitungan FKM itu kalau tanpa intervensi itu bisa yang meninggal 250.000. Yang kena 2,5 juta. Ini model bulan Februari ya. Kita belum tahu, belum ada update baru. Tapi ya berarti saat ini yang kena 100.000-an itu masih bahkan belum base case skenario. Base case skenario itu yang kena terjangkit cuma 500.000. Jadi ini masih harus hati-hati, masih penjalanan masih panjang. Itu penting ya. Oke, ini gimana? Apa sih kebijakan anti-pandemi? Ada 4T ya, yang jarang disebut itu yang keempat ya. Track, test, treatment. Nah, yang keempat ini yang trim, movement, and crowd. Ini dia. Ya, karena ini penyakitnya kolomunan, ya jadi harus dikurangi. Nah, ini yang punya dampak ekonomi. Kalau 1, 2, 3 lebih ke health lah. Nah, ini dia. Yang apa, slogannya tim pemulihan dan transformasi Satgas Baru yang dipimpin Pak Edith Tohir itu perlu gelut, perlu ucap sehat, tumbuh, bekerja. Nah, ini sehatnya setuju. Tapi ya ini tumbuh dan bekerjanya ini jangan melebihi sehat gitu ya. Kita lindungi dulu yang miskin, ya miskin dan vulnerable, ya karena mereka yang paling biasanya di masyarakat itu yang paling kena dampak besar dari downturn ekonomik dan health downturn. Awal-awal sempat ada statement, wah ini penyakitnya orang menengah atas, ya karena yang positif penyakitnya menengah atas. Ya, pertanyaannya yang miskin menengah bawah dites gak? Sanggup gak kita ngetes? Kan bayar, dulu masih yang jutaan dulu tesnya kan? Itu, jadi ada bias testingnya juga menengah atas, bias testing gitu. Sehingga, apa, kalau dalam ekonomi itu ada prinsip maksimin ya. Jadi, kita dinilai berdasarkan kemampuan untuk melindungi yang paling bawah gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya ini, yang saya usulkan, yang belum, ya ini saya, banyak forum sudah saya sampaikan. Kita perlu, karena saya diundang oleh BNPB ketika sedang buka 9 sektor. Pas saya tanya, apa dasarnya buka 9 sektor? Wah, itu karena peran ekonomi, GDP, dan employment itu besar. Terus risiko gimana? Wah, itu nyata tidak bukan faktor yang dipertimbangkan. Jadi, kalau saya ngusulin risk-based economic opening gitu ya. Diikuti yang tidak bisa dibuka, ya dikasih bansos, dan dikasih skill training untuk pindah sektor. Ya, gitu. Bagaimana caranya? Ya, ini. Ya, ini masalah besar kita nih, ada di sini kan. Bansosnya salah sasaran ya. Jadi, banyak 92 kabur dan kota tidak perbahalui data kemiskinan sejak 2015. Nah, ini rekomendasi saya akhirnya. Buat yang industrinya, yang peran besar, risiko besar, dikurangi, didolong pindah, dan ketat protokol. Karena kalau ditutup juga dampaknya besar ya. Konstruksi, ya kan banyak pakai. Ya, gimana caranya biar orang yang bangun, konstruksi bangunan tidak pakai. Pindah tetap muka, ya diubah jadi online, jadi PJJ. Pindahkan jarak jauh. Prakturasi orang, ya dikurangi. Dine-in jadi delivery gitu kan. Pendagangan, ya juga. Banyak kan bukan face-to-face lagi. Bukan ke pasar tradisional, tapi ke yang lebih banyak lewat. Ya, sama, pesan delivery. Nah, hotel ini yang agak tricky memang. Sebagian hotel yang bisa mengklaim, menetapkan sangat ketat protokol, mungkin bisa, tapi ya orang umum akan mengulangi hotel. Nah, ini yang perlu didolong buat switch pekerjaan. Pekerja-pekerjaannya. Industri, industri juga perlu waktu buat. Karena kan mesin-mesin itu ngubahnya lebih sulit. Kalau toko kan tidak doong, apa isilahnya, ya dia go online. Tapi kalau industri kan, gimana antar mesin, ya itu istilahnya, apa namanya, e-production lainnya itu bisa, ya perlu waktu buat diubah. Jadi, ini saya nggak bilang ditutup, tapi harus, ya sudah mengubah pola kerja, ya dengan protokol COVID yang ketat. Ya, ini yang paling penting industri ini, ya. Yang paling tricky, ya. Karena pabrik itu ngubahnya nggak susah atau tidak mudah ngubah dari pabrik. Peran kecil, resiko besar, ya. Ini antar tutup atau batasnya ketat, ya. Ya, yang tutup ya konser musik, ya. Ya, apa boleh buat, ya. Ya, disco, ya. Ya, bioskop, ya kan. Olahraga massal, ya, senam pagi, ya. Turism juga, ya kan. Fitness dalam ruangan. Ini, ya memang harus diakui, ya ini nggak bisa dipaksain dibuka, gitu kan. Terlalu risk kan, ya. Mau fitness, fitness kan pasti keringetan dan, ya, menggunakan alat, gitu. Ya, kalau yang protokol kesat, ya, ya ke dokter lah. Pakai dokter gigi. Saya kemain juga bawa, habis bawa orang tua ke dokter gigi, ya pakai full, pakai APD, sampai kostum, sampai, apa, dokternya juga pakai, gitu kan. Untuk, supaya aman, gitu. Untuk dokter gigi. Nah, kalau yang, ya, resiko-nya kecil, oke lah dibuka, gitu. Nggak apa-apa, ya. Ini yang nggak banyak dibahas, gitu. Karena kan, ya, orang harus memilih, gitu. Ya, ini yang harus ditutup atau dikurangi, ya, dikasih bansos, dan ditrain untuk pindah pekerjaan, ya. Jadi, kayak kartu prakerja itu oke, tapi harusnya targeted, ya. Di sektor-sektor, ya, turism, di orang fitness, ini kan, misalnya harus tutup. Nah, itu yang dikasih. Jadi, jangan umum, jangan umum, ya. Karena memang dana kan terbatas bagaimana itu tepat guna, gitu. Misalnya, use scapel, ya. Perang, apa, pisau bedah. Jangan pakai tongkat baseball, itu asal pukul, gitu, ya, kan. Apa lagi? Ya, ini alokasi stimulus-nya. Ya, kemudian saat ini, ya, despite all the hype, itu, ya, nyata Indonesia cukup rendah. Ini data, kayaknya baru yang tahap, yang belum di-update, ya. Jadi, ya, tapi kalau setelah di-update jadi 600 jillion pun, ya, paling 6 persen GDP, gitu, ya. Jadi, dibandingkan negara lain, kita paling rendah, sebenarnya, ya. Jepang, Malaysia. Kalau Malaysia malah transfer langsung, ya. Mereka database-nya bagus, jadi, yang income rendah, itu ditanver langsung, ya. Jadi, ya, berdasarkan income. Jepang juga gitu, ya. Jadi, nggak usah repot-repot. Nah, ini juga masuk yang saya usulkan, ya. Kita terlalu banyak metode, atau, apa namanya, upayanya, gitu. Ya, transfer aja BLT, Bansos, ya, kan. Ya, sehingga, yang terujung, tahir, ya, ini yang true environment, ya. Bahwa kita juga, diserahnya, bukan hanya, ya, nama Satgas, apa, yang dipimpin, Pak Budi Gunawan, ya. Khususnya buat Satgas Pemulihan dan Transformasi, ya. Jadi, bukan hanya Pemulihan. Pemulihan itu kan kembali ke old normal, ya. Kita mau better, ya. Build back better, ya, misalnya, ya. Jadi, apa? Menjadi yang berkelanjutan dan biar rendah halbon. Ya, it's a chance, gitu, kan. Jadi, nggak ada, padahal saya udah liatin di slide-nya, apa, Kemenkeu, Pemulihan Ekonomi Nasional, tidak ada satupun kata lingkungan, ya. Jadi, nggak ada disebut satupun, ya. Ya, padahal di negara-negara lain, ini banyak program-programnya yang recovery ini. Ya, ini data dari ADB, saya dapat, itu. Ya, Eropa, Korea, Jerman, Norwegia, itu memasukkan dalam stimulus-nya komponen green atau sustainable. Nah, ini yang kelewatan dari Indonesia, yang kelewatan pada waktu menyusun stimulus kemarin. Ya, ini back ke 2009, ini banyak negara, itu, Korea-EU, itu, bahkan di atas 50%, komponen green-nya, ya, terutama, ya, solar panel, ya, renewable energy, yang, ya, sehingga mereka, ketika, saat ini, menyusun paket buat pemulihan, ya, mereka juga memasukkan komponen-komponen green, ya, setelah fokus ke, ke penanganan COVID, nah, ini perusahaan banyak yang tutup pabriknya di China, ya, untuk mengurangi supply shock, jangan sampai terlalu dependen pada satu negara, kalau satu negara itu ada masalah, kesehatan khususnya, bisa supply shock seperti di bulan Februari, Maret kemarin, ya, ini, yang sudah semangat menyambut, nyata, India, justru India yang semangat menyambut, ya, supaya yang mengurangi exposure ke China, itu ke India, nah, Indonesia sudah sesiapa apa, kita buat menyambut para hijrah, perusahaan-perusahaan yang hijrah tadi, ya, oke, jadi ini saya bikin dua slide, sebenarnya, atau saya gabungkan dua slide, slide yang ekonomi dan pandemi, satu yang digital ekonominya, gitu, jadi, karena request-nya, apa, suhu dimas ini berat, jadi, harus dari, biasanya saya kirim di dua, pakai di dua slide, di dua seminar yang terpisah, gitu, tapi khusus untuk kali ini, kita gabungkan, jadi apa, ya, jadi, slide yang ini, ini ujungnya, ya, apa key point, ya, bahwa betul yang, wisdom, kata-kata bijak, para, dari, ya, ya, para setepuh kita, kesehatan adalah kekayaan yang paling utama, itu, kalau nggak punya kesehatan, ya, itu pribadi, ya, kalau, dalam publik, itu ya, public health, sama social safety net, itu, ekonominya itu vulnerable, bagaimanapun juga, dan ini nggak banyak yang lihat, ya, competitiveness index, ya, World Economic Forum, yang ranking, dan skor Indonesia paling rendah, itu adalah, health, health, ya, jadi, bukan yang lain, ya, bukan government, bukan, apa namanya, teknologi, tapi health, ya, jadi, dan ini, jadi, harus jadi fokus baru di ekonomi Indonesia ke depan, untuk perkuat health kita, bagaimana, nomor satu, antipandemi, ya, empat T, khususnya yang keempat, ini belum, stream movement sama crowd, ya, dan, sehingga, sektor itu, dibuka, berdasarkan risk profile, nah, yang nggak bisa dibuka, atau yang akan sangat turun, sampai pandemi selesai, yaitu, ya, harus dibantu, dilindungi dengan, BLT, atau plus skill training, gimana caranya, updated, favorit database, itu yang akan jadi paling utama, prioritas tahun ini, sehingga, kalau nggak kegiatan, ataupun program-program, alurang dana, ya, kenyalurannya tidak begitu bagus, walaupun, it's better daripada yang, yang aneh-aneh, gitu, kayak, ya, pakai pengulangan pajak, ya, jaman seperti ini, company kan, tidak, tidak begitu banyak kegiatannya, justru, dia butuh, demand side, bukan supply side-nya, gitu, nah, ini yang, apa namanya, ya, ada berapa hal, yang bisa diperbaiki lah, gitu, nah, kemudian, tadi ada, banyak MNC, yang, pabriknya, sebagian pabriknya, itu keluar dari Cina, itu potensi buat kita, angkap, nah, ini yang satu lagi, tahir, ini, yang akan dilanjutan di slide berikutnya, ya, ini, kita juga akselerasi, ke era of digitalisasi, ya, baik transaksi, bekerja dalam perusahaan, dan, between perusahaan, termasuk, yang sedang kita jalan di saat ini, saya pindah dulu ke slide yang ada lagi, ya, ini, ini, bikin untuk, apa, kita dipercaya oleh Google, ya, oleh Google, buat bikin studi ini, mengkaji digital ekonomi di Indonesia, ya, oke, ya, ini hitungan kita, jadi, ini sedang kita update, ya, kita dapat pesan, ataupun request tambahan dari Google, buat mengupdate 2020, hitungan kita di 2018, kontribusi digital ekonomi, adalah 814 triliun, atau 5,5 persen dari GDP, ya, dari mana aja, ya, nyata banyak di manufaktur, transportasi, ya, jadi, yang kita kira tadinya besar, nomor satu, transportasi dengan Gojek dan, apa, grab-nya, nyata itu nomor dua, ya, nomor satu, manufacturing, ketiga, commerce restaurant, karena food, dan kita bikin survei, kita hajar LSE, ya, yang paling mahal, yang, ya, ya, one of the best lah, LSE, itu, nyata yang paling, kita tanya, apa sih yang mereka jual dan beli, nyata paling tinggi, furniture sama household, nyata, ya, wajan, sofa, gitu, jadi, elektronik cuma nomor tiga, ya, yang nomor dua, ya, gitar, buku, dan lain-lain, nomor dua, hobi, jadi, ini survei primer, ya, yang datanya, apa, ya, cukup sulit dan mahal itu oleh, tapi, tidak ada di studi lain, karena kami survei primer, baju, yang buat itu nomor empat, jadi elektronik itu nomor tiga, elektronik yang banyakan di, ya, import lah, tapi kalau furniture, itu kan banyak juga yang dibuatan dalam, ya, dalam negeri, makanan nomor lima, ya, sebentar, dikit lagi, nah, ini juga menarik, ya, bahwa digital ekonomi Indonesia itu, apa namanya, yang female itu cukup banyak bertelan, ya, bukan hanya membeli, ya, jadi, pada, apa, yang, yang di buat atau ift-nya, ya, yang belinya banyak, tapi juga cukup banyak yang menjual, justru kita perlu lebih banyak female yang menjual, ya, 36 jual, beli, 36 jual, dan kemudian dari segi equality, ya, yang eastern part of Indonesia, ya, KTI itu 12 persen jual dan beli, dan ini, ingat ya, GDP-nya, kawasan timur Indonesia itu 11 persen, dari total GDP Indonesia, mereka sudah beyond GDP, dan, ya, tim saya waktu itu penelitian, ya, ke Ambon, ke Ternate, ke Papua, gitu, disana mereka bilang, di luar kota-kota besar, aksesnya udah, udah gak bagus, gitu, jadi, kalau akses disana membaik, itu akan lebih besar lagi yang bisa mengakses internet, dan termasuk bertancaksi, jadi, ini masuk ketemuan yang surprising, karena kalian pikir, wah, kalau misalnya timur, paling beli, tapi jual dikit, nyata yang jual cukup banyak, 12 persen juga, gitu, dan kemudian, yang lakyat miskin, bottom 40 persen, itu juga berperan dalam menjual dan membeli, ya, menjual, membeli 6 persen, menjual 5 persen, nah, ini juga data yang menarik, kira-kira, gua, ya, ya, 2018, itu rata-rata, asas internet itu 36,3, jadi, ya, sepertiga lebih dikit, ya, bahkan, untuk Jakarta aja baru 60 persen, ini Jakarta walaupun naik, ya, ini kan, ini, grafik yang bagus, ya, dari 2012 itu sekitar 34-35 persen, 34 naik jadi 60 persen, tapi ini Jakarta, nomor 2 nya Jogja, nomor 3 Kepri, ya, Kepri dengan, ya, Batam dan Bintan, gitu, jadi, ya, agak susah ini, kalau, khususnya buat belajar, ya, yang butuh, katapuka, itu, kalau di Aceh, ya, Aceh, ya, ini cuma 30 persenan, gitu, yang akses internet dalam satu minggu terakhir, apa, ya, pertanyaannya, gitu, walaupun tidak di-breakdown ke tingkat keluarga, ya, karena survei nya individual, jadi, ini, ini masalah Indonesia, gitu, jadi, kalau kita mau perbaiki, ya, khusus di masa pandemi ini, untuk pengajaran bekerja ekonomi, akses internet harus ditingkatkan, gitu, nggak bisa seperti ini, gitu, ya, apalagi di Papua yang masih di bawah 20 persen, gitu, ini juga data, atau apa, temuan yang menarik, ya, bahwa, oke, kita expect bahwa yang paling kaya, ya, jadi, ini, ini, ini garisnya berdasarkan tingkat pendapatan, ya, jadi, ekonomi itu kita hobinya ngolah-ngolah data, gitu, cari, apa, istilahnya kita, kita siksa data sampai dia mengaku, gitu, sebanyak-banyaknya rahsianya dibuka, gitu, nah, ini, lihat, ini, bahwa, akses internet bagi 20 persen masyarakat terkaya Indonesia, itu, dalam 6 tahun itu, naik hampir 2 kali lipat, tapi, ya, tapi, itu expected, ya, jadi, 60 persen dari 20 persen dari 20 persen orang, 20 persen terkaya Indonesia punya akses ke internet, tapi, yang pak lakiat paling miskin, yang tadinya hanya 3 persen, maksudnya internet di 2012, pada 2018, 18 persen, berarti naik 6 kali lipat, 6 kali lipat, itu banyak sekali, dan ini, empowering, nah, ini, nggak banyak yang lihat, ya, internet sebagai empowerment, ya, jadi, biarpun, menengah bawah, ya, tapi, kalau, kalau, apa, silahnya tidak gapek, ya, itu bisa, bisa menggunakan, belajar, bisa menjual juga, lewat internet, nah, ini, apa namanya, walaupun, memang yang paling banyak dipakai adalah messaging, ya, tapi, kan, ya, jual-beli juga bisa di sana, gitu, jadi, masuk, ya, social media, Facebook, segala macam, masuk di, dimasuk di sini, gitu, yang pakai e-banking, baru 15 persen, yang pakai fintech, baru 4 persen, ini, ini survey kita 2018, ya, ini survey 2018, ya, oke, saya kira, nah ini, jadi, ya, waktu itu ini pre-pandemic, studinya, jadi, yang update-nya belum, dia masih ongoing, ya, jadi, kita prediksi bisa mencapai, 1.500, hampir 1.500 triliun, ya, 1.447 di, 2024, ya, ini, dengan persyaratan tadi, ya, karena saat ini, access constraint, ya, khususnya di luar Jawa, ya, bagaimana mereka bisa menggunakan, buat, ya, belajar, jual beli, kalau, access constraint susah, ya, jadi harus naik pohon, kita punya cerita, gitu, jadi, habis itu, ya, habis itu, gurunya akan dilatih, untuk bisa menggunakan, teknologi ini juga, social media, sehingga, apa namanya, bagian sadar, ya, walaupun memang, creating the market, ya, istilahnya, ya, walaupun saat ini yang pakai, ya, internet mungkin, ya, kalau, ya, maksudnya seperti, telco company, ngapain, kasih bandit banyak-banyak ke NTT, atau, Maluku, atau Papua, gitu, tapi, ya, kalau di, ya, seperti dulu bangun airport, ya, saya baru ketemu Prof. Emil Sarin, yang cerita, dulu di NTT, ya, tidak ada airport, ya, awalnya pakai, lampunya kalau malam pakai obor, gitu, supaya bisa mendarat, gitu, tapi setelah jalan 6 bulan, itu mulai, mulai banyak yang pakai, mulai banyak bisnis yang, apa namanya, yang menggunakan airport tersebut, gitu, untuk baik orang maupun barang, jadi, ya, sama, ya, saat ini, ketika, transportasi darat, ya, transportasi orang semakin berkurang, ya, transportasi data yang harus meningkat, untuk conversate sampai dengan pandeminya lewat, gitu, nah, ini yang tadinya, ya, katalah, tambahan, ini is fun, ya, social media, tapi sekarang jadi, jadi kritikal, ya, kritikal buat health dan, dan ekonomi Indonesia, gitu, jadi dikital ekonomi ini harus, kita dorong lah, di, khususnya bagi teman-teman di sini, yang banyak akses ke, ke policy, ya, memang, apa, ya, mendorong peningkatan akses internet di luar Jawa, khususnya, sehingga, apa namanya, ya, banyak yang bisa menikmati seperti kita saat ini, gitu, jadi tidak, bisa diskusi, bisa tukar pikiran, dan harus meninggal, bahkan rumah. Oke, buat pengantarnya demikian, sekitar sudah 30 menit, silahkan kita diskusi. Wow, oke. Terima kasih, Pak Merli, wah, ini sebuah peparan yang panjang lebar, dan padat, saya punya ratusan pertanyaan, nih, Pak. Disclosure saya, bukan ekonomi, tapi saya tertarik sama ekonomi, dan juga sama digitalisasi, makanya saya, di jadar ini, ditunjuk sebagai, satu orang yang komandonya, lah ya. Jadi, saya mau tanya dulu, pertama Bang, semenjak dari Indef kemarin itu, mengeluarkan laporannya, dan rekomendasi, karena saya sudah lihat juga, beberapa slide, yang Bang share itu, ada respon konsistif, nggak ada di pemerintah, atau meminta malah, ambivalensi, gitu Bang? yang kira terlalu, agak sulit, siapa yang sebut pemerintah, ya kalau menteri kan, nggak merespon, Jadi, apa, ya emang biasanya sih, tiap kali kami, ini, kami kan, ini, flutin dua kali setahun, dua setahun, tengah tahun, sama akhir tahun, tengahnya bulan Juli, Agustus, akhirnya bulan November, biasanya gitu, tapi kemarinan nggak mundur, karena, ya apa namanya, ya karena pandemi ini gitu kan. Iya, oh gitu, jadi, kemarin itu kan, saya lihat hasil reportnya Indef itu, bilang, Indonesia ini, karena minus 5%, dan mungkin kan, seperti yang Bang bilang tadi, belum mencapai puncak dari, first wave dari COVID-nya, dan apakah nanti, kira-kira bisa minus lagi nggak, atau bisa menuju depresi gitu kan, menurut apa, gimana, perwesi ke depannya, gimana, melihat dari perilaku pemerintah sekarang, dari, dari tim yang dipimpin oleh ET, ini definisi dulu, definisi, apa sih DPSI, DPSI itu kan, kalau negatif growth, selama dua tahun, terus menerus gitu, yang sering dipakai ya, ya definisinya gitu, ya kalau naksesnya itu, istilahnya, pertumbuhan yang, jadi tidak, tidak apa, istilahnya, ya, jadi bu, jadi bu, ini tidak sepenuhnya salah, ada berapa definisi untuk resesi, ya, saya bilang ke, wartawan, saya nggak mau debat, masalah definisi, jadi, mau definisi yang, dua kwaltalnya, itu kwaltal, YOY atau, G2G, jadi saya balikin lagi ke slide, ini wartawan, senangnya, apa, ya, sebagian, sebagian wartawan itu senangnya yang sensasional, itu kan, wah sudah, Indonesia sudah resesi, terus kenapa, kalau saya bilang, terus sobat, jadi yang penting orangnya, gitu, jadi, ya, kalau, apa namanya, ya, ini ada kwartalan, jadi yang bar, sebentar, yang bar chart itu, kwartalan, yang garis itu, year on year, ya, jadi dilihat setahun ke belakang, setahun ke belakang, jadi, kalau, apa, istilahnya per kwartal, disini bisa dilihat, memang, ya, cukup sering, kita ada dua kwartal, biasanya kwartal empat sama kwartal, biasanya kwartal satu, biasanya kita yang, apa, yang negatif, gitu, tapi, dua dan tiga yang jadi engine, biasanya, gitu, jadi, sudah biasa, kalau dua kwartal negatif, itu udah sering, gitu, ya, ya, ini kan tiga kwartal, ya, khususnya kwartal ketiga, yang, yang kwartal ketiga, yang biasanya jadi engine, ya, sehingga ketarik ke bawah, ya, tapi, ini, kita harus hati-hati, ini kan angka average, gitu kan, angka average itu tidak menunjukkan deviasi, dan khususnya kondisi yang poor and vulnerable, ya, jadi, peran pemerintah, harusnya kebijakannya adalah melindungi, ya, pada saat downturn ini, ya, tadi yang poor and vulnerable, nggak apa-apa, gitu, biar aja nggak kerja, kalau saya bilang, ya, diperlukan dipaksa kerja, tapi malah potensi kena COVID-nya tinggi, gitu kan, jadi, jangan dipaksa, ini kita fokus ke COVID-nya dulu, kita tidak apa-apa, nggak kerja, nggak apa-apa, nggak tumbuh, saya malah, yang penting selamat dulu, gitu, nah, ini, apa, semangat ini yang saya kira, apa, perlu banyak kita, kita dua bangun bersama-sama lah, gitu. Oh, iya, tadi, Bang, Bang Merli menyukur satu hal yang, yang menurut saya, penting, yang pro-poor, tadi, bantuan langsung tunai, gitu kan, itu mungkin pertanyaan yang mungkin di masyarakat awam itu, dananya itu dari mana, dan kemudian, apakah ini mirip sama, kayak di Amerika itu ya, program yang 600 dolar per minggu, itu kan, itu kan hanya stand still, terus kemudian, itu kan hanya untuk konsumsi, tapi kemudian nanti, apakah tidak di masa depan menimbulkan inflasi yang besar pada ekonomi kita ke depan, gitu, kira-kira. Nah, jadi, ya, inflasi itu terjadi kalau ada kenaikan biaya produksi, ada kospus, atau ada kenaikan demand, ya ini justru yang terjadi adalah demand turun drastis, gitu, padahal ekonomi Indonesia 55 persen itu, tadi 57 malah itu dari konsumsi, gitu kan, jadi kalau mau dorong, ya, jadi, sebentar ya, jadi kalau programnya itu banyak sekali program pemulihan, yang, yang 600 triliun itu ya, ya ini datanya, saya, saya punya yang lebih baru, sebentar, tapi kita pakai yang ini dulu deh, sebelum saya update ya, ya ini programnya cukup banyak, programnya di sini, ya, jadi ini tidak ke, ya ini potong pajak, kemudian ini, apa kan, jadi yang gede itu, yang 400 itu, yang dukungan dunia usaha ini, maksud saya, di switch, ya, jadi yang, ya, saat ini sudah di alokasikan, dibanyakin buat ke, buat ke masyarakat miskin, dan, ya, 40 persen termiskin Indonesia lah, ya, ya, ini kan pengurangan angsuran PPH, itu kan, PPH final, ini, saya kira, apa, PPH 21, ditangguhkan 40 triliun, ya, ada, ya, ini bisa digeser, bisa digeser ke, daerah cash transfer tadi, yang sudah banyak studi, ya, pada saat kondisi seperti ini, ya, yang paling cepat sampai, ya, tidak banyak pintu-pintu, dan yang harus dilalui, ya, pintu-pintu birokrasi dilalui, dan memang yang dibutuhkan saatnya adalah, mendolong konsumsi masyarakat, ya, jadi, ya, membantu UMKM, ya, paling cepat, ya, kalau, ya, yang misalnya, ya, di Kongret, ya, dalam 3 bulan ke depan, ya, jadi saat ini coba dilakukan pemerintah, tapi, yang dilakukan itu untuk yang sudah membayar BPJS naga kerja, jadi, kalau yang bekerja, yang sudah punya BPJS, gajinya di bawah 5 juta, akan dapat 500 ribu sebanyak 3 bulan ke depan, jadi, sebenarnya sudah coba dilakukan, itu, tapi itu kan, ya, walaupun itu bagus, ya, tapi yang lebih membutuhkan adalah, yang, jadi, kalau yang bekerja UMR, itu kan, bekerja UMR, itu kan yang, yang dia, dia masih bekerja, gitu kan, ya, jadi, yang padahal, ekonomi Indonesia cukup bertinggi sektor informalnya, yaitu yang buka toko, buka apa, buka warung, yang jualan, ya, buka bengkel, nah, itu kan, tidak termasuk kategori itu, jadi, saya setuju itu, ya, tapi, lebih banyak ya, khususnya buat yang sektor informal, fokuskanlah effort buat mendata mereka, gitu kan, sudah ada beberapa usulan, itu kan, yang menggabungkan dengan data BPJS kesehatan, misalnya, yang ambil kelas 3, itu kan, cukup banyak yang, menengah bawah, walaupun perlu di, ya, perlu disoltir lagi lah, gitu kan, disoltir lagi, lihat alamat di mana, dan lain-lain, tapi, itu sudah satu database, ya, dari pelanggan listrik, ya, listrik yang 450, 900 watt, gitu, itu kan, biasanya menengah bawah, gitu, nah, itu, ya, coba disoltir, ya, sudah ada orang-orang pintar, di TNP 2K, di Kemensos, di Bapenas, coba disoltir, nah, fokus tahun ini, ya, menghasilkan database yang cukup bagus lah, maksudnya, ya, tidak usah 95 persen, kita, ya, kita kan juga dosen yang dapat 80, atau 75 aja masih, masih B+, lah, itu, jadi, 75 is better than zero, gitu, maksudnya, oke, maksudnya, jadi, sebenarnya yang saya tangkap tuh, saya juga pernah baca juga, sebenarnya di masa pandemi ini, bukan masalah likuiditas, karena pemerintah tuh bisa mengeluarkan stimulus, kan, tapi sebenarnya masalah solvensi, jadi, ketika udah udah keluar stimulus, kasih BLT, segala macam, gitu, selesai, tapi kan bisnis-bisnis kan, masyarakat banyak yang di rumah, trim movement, segala macam, pada harian bisnis-bisnis kan, kurang pendapatan, jadi akhirnya, mereka nggak bisa, membayar hutang, atau membayar operasional cost, segala macam, yang banyak tutup, itu kira-kira di Indonesia, bakal terjadi juga, dan apakah, karena di, hasilnya di Amerika tuh sendiri, dengan banyak likuiditas dikulauan oleh the Fed, banyak zombie company, yang harusnya dia fail, di pandemi ini, malah disupport, untuk tetap jalan, gitu, which is, making things, worse, gitu, di, di, Amerika sana, yang saya pahami begitu, Bang. Kalau di Indonesia, apakah perusahaan-perusahaan besar ini juga, nanti, di, 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 Amerika nggak bisa kompetitif, kenapa mereka nggak dibiarkan fail aja, gitu, yang berarti, itu saya setuju, dan, kalau di Amerika tuh ada program pembelian, apa, obligasi, jadi, jadi, perusahaan-perusahaan keluarkan obligasi, itu, pada masa-masa krisis, dibeli juga obligasinya oleh the Fed, ya, untuk Indonesia tuh, saya kira tidak ada program itu, tidak ada ya, jadi, tidak sampai sejah itu, yang, dimana itu, ya banyak dikritik, karena lebih banyak membantu, negara apa, perusahaan-perusahaan besar, kan, jadi, tidak, tidak stimulus untuk, yang menengah bawah, jadi, apa, ya, yang kebijakan yang seperti itu, nggak kita ambil ya, kita, nah, tapi, yang tadi, yang list yang keluar itu, list yang lebih ke tengah lah, yang coba bantu perusahaan-perusahaan level menengah, bahkan, ya, dengan UMKM, dengan apa, ya, maksudnya, kalau saya, my argue bahwa, oke, saya setuju bahwa, pinjaman buat UMKM, sebaiknya diundur, tiga bulan misalnya, gitu, jadi itu, tiga sampai enam bulan, itu di Malaysia, Thailand, saya udah baca, itu mereka juga melakukan, apa namanya, penundaan, dan risk-cuddling, buat pinjaman, UMKM, tapi, ya, supaya cash flow-nya perusahaan itu, berjalan lagi, ya, dua hal, kan, satu, ada yang beli, kan, nah, yang beli itu, ya, tadi, makanya, ya, butuh duit, ya, gimana, sepamanya, masyarakat mau beli lagi, ya, itu, makanya perlu ada Bansos dan BRT, kedua, ya, perusahaan-perusahaan, perlu melakukan transformasi usaha, ya, tadi, khususnya yang masuk kategori risiko tinggi, ya, ya, tadi yang restoran, jadi lebih fokus ke, buat delivery, jadi, ada paket-paket khusus buat delivery, ya, jadi, perusahaan sendiri harus melakukan transformasi, harus, ya, digitalisasi, ya, sehingga, bisa tetap, ya, menuhi anti-pandemi, tadi, jadi, nomor satu anti-pandemi dulu, ya, jadi, ya, perusahaan-perusahaan, ya, best mind on the business, ya, berarti, ya, gimana, bisa saya survive di masa pandemi, jadi, nggak bisa juga, mereka nggak mau berubah, pokoknya harus selamatin perintah, ya, nggak bisa juga, gitu kan, jadi, dua-duanya, jadi, ada yang beli, tapi juga supply side-nya juga berubah, sehingga lebih, ya, lebih anti-pandemi, gitu. Ini, Bang, saya masih banyak pertanyaan lain, tapi, udah di chat, udah, udah banyak yang nanya, nih, oke, saya, saya coba dulu, kasih kesempatan kepada mereka yang di chat, jadi, ini, Mbak Galuh, ini, dia pernah nanya private ke saya, tuh, katanya tuh, di era big data ini, ada pergeseran pendekatan statistik, dari inference ke arah expiratory, kalau di analisa ekonomi, apakah terjadi perubahan serupa? Kalau tidak, perubahan metode, dan, atau approach apa yang terjadi di era digital ekonomi ini? Wah, itu, apa, salah satu tugas penting akademis sih, adalah untuk bilang tidak tahu ketika tidak tahu, ya, jadi, saya tidak tahu, dan saya menunggu kapan bisa menunggu, bisa melihat, ya, papalannya Mbak Galuh di diskusi, seri diskusi jalur ini, gitu, jadi, yang tahu saya, yang saya tadi sampaikan, itu, masih agak jadul, ya, Mbak. Ya, tapi memang, Mbak Galuh ini kan, ibu rumah tangga, jadi, dia nitip pertanyaan, karena mau menidurkan anak, katanya. Tapi, tadi menarik itu, Bang, soal digital ekonomi itu, karena, sebelum Bang, 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 Berli ini, saya mengundang Bang Ibra, kan, Mas Ibra, Ibra, beliau dosen digital ekonomi di UI juga, dia bilang memang, satu problem di Indonesia itu adalah, kita kurang menekankan pada, ini, core satu infrastruktur dari internet, mungkin Bang, Bang, Bang Berli pernah baca juga, postingan di Facebooknya, Bang Mas Ibra, itu kan, sama persis apa yang dibilang, jadi, memang, susah ini, karena memang katanya, memang capital cost-nya besar sekali, untuk bisa membangun, istilahnya sedang dibangun, tol darat, tol laut, ya ini, tol dunia maya ini kan, ya ini, jangan dilupakan, bagian dari infrastruktur penting, untuk menyatukan bangsa, khususnya, jadi, memang mahal, buat bangun tab, layout, kabel fiber optik, apalagi di luar Jawa, ya memang, tidak mudah, tapi, ini justru itu, karena, dengan, justru harus jadi prioritas, gitu. Jadi, di APBN sekarang, apakah itu sudah dimasukkan, dalam APBN, atau belum? Itu, biasanya ditaruhnya di, ya ini yang tim saya lagi, ya langsung, nanti ya, jadi saya share lagi, yang saya hitung, itu di sini, ya, ini, jadi kita hitung, 2018, sebentar, sebentar, ini kok ada yang muncul, sebentar, sebentar, ini, kita, G-nya kita hitung, dari APBN, ini, ya ini, coba, kayak gede, jadi, 2018, itu, G-nya, itu hitungan, kita 37 tillion, 37 setengah, ini dari, apa namanya, di APBN, sama di Telco, di, apa, Telkom, Telkom kan, sama Indosat kan, melakukan, CapEx, meningkatkan, apa, akses internet, itu yang kita jumlah, jadi memang, makanya, G-nya, mesti ditingkatin, gitu, ya, jadi, ya, ini, makanya, termasuk argumen kita, ya, sebagian dari dana, transformasi, pemulihan ekonomi, harusnya dimasukkan ke, peningkatan akses internet, ya, pembangunan tower, dan backbone, dan, apa namanya, fiber, apa, fiber capital, fiber optic, nah, yang dibawa laut, ya, susah yang dibawa laut, kan, nah, karena udah ngomong APBN, ini ada pertanyaan dari Amel, Bang, jadi, Amel ini, dia nanya, APBN 2020, Kementerian PUPR, untuk pembangunan infrastruktur, dikurangi sekitar 30%, untuk dialihkan ke penanganan COVID, katanya, artinya, pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi, dan memindahkan, jika ini, yang masuk dalam scope budget, termasuk BUMN, semua proyek di hold, dan DIPA, proyek di hold, juga di hold, sampai 2021, tapi katanya, di Agus 2020, diinfokan, sekian miliar yang di hold, untuk 2021 dibatalkan, karena Kementerian PUPR tidak mampu, menyerap dana, untuk penanganan COVID, apa berarti, usaha mengurangi, dan mengulirkan, mengalihkan tersebut, belum tepat sasaran, Bang, nah, ini pertanyaan Amel langsung, ya, jadi, beberapa hal itu, apa, ya, itu, apa, ya, responnya itu, ada beberapa layer, jadi, satu, kan, fokus, ya, tadi fokus saya, kalau rekomendasi saya, harusnya lebih banyak ke, BLT, kalau saya, gitu, ya, jadi, tidak terlalu banyak, khususnya, DIPA, di teman-teman pajak, dan BIA, itu, tidak, 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 terlalu banyak lah, kedua, kedua, sejauh apa, untuk anti-pandemi, jadi, kayak, ya, kayak sekarang, ini cuma 50 triliun, yang buat, kesehatan, yang buat ekonominya, 100 triliun, itu, balance-nya juga, enggak pas, menurut saya, harusnya, tadi fokusnya, ke kesehatan, lebih banyak, dibandingkan, apa, ekonomi, sebagai ekonomi, walaupun anak dokter, berikut, yang berikutnya, pencairannya, pencairannya, apa, ya, ya, ada lagi sih sebelumnya, sebelumnya, di kesehatan, apa aja lokasinya, ini juga, ya, apa namanya, setelah, ya, agak-agak dicek, lebih banyak ke, satu APD, kedua ke, insentif gaji, ketiga ke, vaksin, ya, itu, saya juga, mengkritisi, buat apa, kita, 25T, buat, buat, bikin vaksin sendiri, yang baru jadi, 2022, gitu, padahal vaksin lain, sudah jadi, 2021, gitu, itu, itu pertanyaan lain, lah, cost benefit, dan, yang harus dilakukan, terus, tapi, yang next step-nya, adalah pencairannya, gitu, kan, jadi, yang sudah dialokasikan, as it is, pencairannya, banyak yang, lambat, gitu, kan, nah, itu juga, ya, kalau yang respon pemerintah, ya, ada beberapa patulan yang, apa, harus dilewati, diversifikasi, ya, ya, kan, next step-nya, apakah patulan itu perlu, apakah tidak bisa diubah patulannya, gitu, kan, jadi, kan, ubah dulu patulannya, kan, sehingga, kalau memang tidak, tidak sesuai, atau, atau, terlalu panjang di masa pandemi, gitu, ya, jadi, maksudnya, kita bukan menurut membantah, apa, terabas patulan, tapi, ya, patulan kan ada buat membantu, buat memudahkan, ya, buat, kalau itu, apa, dalam hal ini, khususnya di masa pandemi ini, tidak, tidak, justu menghambat, ya, diubah lah patulannya sebagiannya, tapi, ya, di layout, dong, maksudnya, dipaparkan aja, mana yang jadi lama, titik point yang lama, itu, gimana, gitu, kan, sehingga, ya, bisa, katalah yang di akademi, yang pengamat, ya, things yang juga bisa berkontribusi, gitu, kan, jadi, jangan, ya, ini, ya, ada masalah regulasi, ya, regulasi yang mana, coba lebih spesifik lagi, gitu, ya, kalau yang sedikit saya dengar, untuk yang main case, untuk yang main case, karena, susar dan dokter itu, adalah pegawai PMDA, gitu, kan, ya, sehingga, transfernya gak bisa, dari pemerintah pusat langsung, harus ke PMDA dulu, PMDA transfer ke bawah lagi, gitu, nah, itu yang, perlu waktu, gitu, ya, perlu waktu untuk memperifikasi, bahwa sudah di transfer, ya, gitu-gitulah, jadi, apa, banyak masalah administrasi yang, apa, yang perlu dipercepat, makanya, mungkin karena gemes itu, akhirnya, dikasih panglimanya ke, Pak Elektohir, gitu, yang dianggap lebih, apa, lebih sigap bergerak, dan lincah, gitu, set, yang sudah terbukti bisa, apa, ya, tim besar dulu kan, ketua TKN, kan, ketua TKN itu kan juga, parpol, orang-orang senior, politik, ya, jagoan-jagoan lah, bisa dia, dorong, gitu kan, nah, makanya mungkin seperti itu, makanya Pak, Pak Jagoy percaya dengan Pak Ete, buat jadi panglima di anti-Covid ini, oke, lanjut. mudah-mudah, ya, lanjut Bang, ini Amel juga nanya lagi Bang, ini dia pernah baca dari, dari Harvard Business Review, katanya, salah satu dari upaya pemerintah Cina, untuk mengurangi pengangguran, akibat pandemi ini adalah, pengalihan tenaga kerja, seperti yang Bang bilang tadi kan, kok ya, dari skurva tadi kan, jadi, mereka perusahaannya, yang nggak bisa beroperasi karena COVID, instead of delay off, karena pegawai, pemerintah Cina suggest, untuk mengadikan semua mereka, untuk membantu supermarket, dan logistic company, jadi, apakah di Indonesia ini applicable juga, gitu, itu kebanyakan. Ya, kalau switching yang sektor apa, ya, harus lihat kondisi di sini, tapi, itu, jadi, tidak harus semua stay di, apa, stay di sektor mereka ya, khususnya tourism ya, tourism, atau yang, ya, apa istilahnya, hospitality, hospitality masuk, ya, jadi, ya, siap dialihkan, jadi fitness, fitness salon, itu kan, ya, memang, memang tinggi risikonya gitu, gitu ya, jangan dipaksain, ya, ini ada berapa, ya, apa, ya, pejabat, yang terlalu semangat, wah, pokoknya harus, harus buka lagi sektor-sektor ini, harus jalan, nah, ini yang, tadi ya, harusnya, jangan mengalahkan anti-pandemi, semangat, pro-growth itu, ya, harus dibawah anti-pandemi dulu, gitu. Oke, ya, ini juga, pertanyaan dari Mas Wikan, tadi, Mas Wikan nanya, itu kalau, ini dari presentasi Bang Berli, kayaknya masa Indonesia itu kok baik banget, ya, kira-kira, pada bidang apa yang bisa lebih baik daripada yang lain, kayaknya semua ini masalah terus, ini Bang Berli. Ya, saya ngajar 13 tahun, mata kuliah perekonomian Indonesia, gitu ya, itu memang kuliah pertama tuh, membabarkan masalah dulu, ya kan, kita, kalau tidak tepat masalahnya, ya, policy-nya juga tidak akan, apa, gitu kan, jadi kan, semua mulai dari problem identification, atau depression yang salah, ya, resepnya juga akan salah, termasuk resource yang dialokasikan, gitu kan, justru sebaliknya yang saya, tahu itu hanya sebagian, masih banyak masalah lain, ya, tapi, kalau kata senior-senior, ya, berarti, ladang beramal, dan, apa, mencari pahala di Indonesia, lebih banyak lah, gitu, jadi, kita harus semangat, buat memperbaiki dan merawat Indonesia, gitu. Iya, itu juga pernah di ucapkan sama Pak Eiko, itu, saya pernah interview juga Pak Eiko Fajar, Bapak CIM Indonesia, dia, beliau bercerita, kalau misalnya, waktu dia masih di Jepang, dia tanya, perbosnya di Jepang, bertanya kenapa dia pelangi Indonesia, gitu, padahal, di Jepang udah stabil, udah enak, segala macam, gitu, tapi kemudian, dia bilang di Indonesia lebih banyak masalah yang bisa diselesaikan, gitu, yang which is, kita bisa jadi peluang bagi kita semua untuk berusaha, gitu. Oke, saya mau nanya lagi, Bang, dari, saya berada ini ya, jadi kan, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya melihat dari kacamata awang saya, pemahaman saya sedikit sekali. jadi, jadi kalau, misalnya, semua negara ini menguncurkan paket stimulus, dan ratusan triliun, atau di Amerika, sampai triliun dolar juga, itu kan, berarti kan mereka mencetak uang baru, gitu, berarti pada akhirnya nanti ada penurunan dari purchasing power masyarakat, gitu, itu, berarti kan kita mengalami, the basement of currency, gitu, itu kira-kira, betul nggak, kira-kira, bisa terjadi nggak, atau gimana, itu, ke depannya, apakah daya beli masyarakat menurun, atau gimana, itu kira-kira, di segi ekonomi, kan untuk aku. Ya, jawabannya, bisa, tapi tidak, bisa, tapi tidak betul, ya, gitu, gitu, jadi, ya, karena tadi ada beberapa hal, ya, jadi, ya, jadi ada rumusnya, jadi, rumus baku yang udah menang hadiah Nobel, yaitu, money supply, dikali, velocity of money, ya, M kali V, sama dengan P kali T, ya, jadi ada rumusnya, jadi, ketika GDP, ya, jadi, money supply, dikali velocity of money, ya, sama dengan, inflasi, dikali GDP, ya, output, atau Y. Nah, yang terjadi sekarang, adalah velocity of money-nya turun, ya kan, orang jadi mengurangi batat saksi, sehingga M-nya bisa dinaikkan, tanpa T-nya naik, gitu, gitu, jadi, harus lihat, persamaannya, gitu, nanti ketika V-nya sudah naik lagi, maka M-nya bisa dikurangi, M-nya, itu satu, ya, dan kedua, ya, tidak semua dibiayai dengan cetak uang, sebagian aja, jadi money supply-nya hanya sebagian bertambah karena ada cetak uang, sebagian dengan hutang, ya, dengan, ya, ya, yang Indonesia masih sangat rendah, gitu, jadi ini saya, apa namanya, tidak ikut-ikutan yang, apa, istoria, hutang Indonesia sangat rendah, buat GDP kita, baik secara rasio, maupun secara, untuk tingkat GDP kita, jadi, kalau dibandingkan, rasio hutang dengan GDP, ada grafiknya, gitu, ya, kalau ekonom suka pakai skater plot, kita sangat, sangat rendah, sehingga di kondisi pandemi ini, kita bisa, dengan aman, ya, ya, meningkatkan jumlah hutang, plus sedikit cetak uang, dan seperti dilihat tadi, di grafik saya tunjukin, ya, Indonesia, itu golong yang sangat kecil, stimulus COVID-nya, COVID-nya, ya, kalau, ya, on reality, ya, kalau saya berharap, kita perbaiki dulu, database-nya, database menjaduk miskin tentannya, setelah itu, kita tingkatkan, ya, karena kalau sekarang ini, dicoba disalukan lewat banyak-banyak channel, tapi, yang paling utama harusnya ke, ke C tadi, ke konsumsi masyarakat, menengah bawah, gitu. Nah, itu juga, saya juga, ada pertanyaan juga, soal konsumsi, jadi ada, menurut saya ini paradoks, karena, satu sisi, ketika kita resesi, natural response dari masyarakat, maksudnya dari, rumah tangga, ya, mereka akan nikahkan spending, kan, gitu kan, enggak, 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 ya, ketika resesi, biasanya, saving, savingnya, justru pengen menabung lebih banyak, karena pengen enggak tahu, apakah situasinya enggak menentu, terus, apakah mereka ada di PHK, segala macam, tapi sisi pemerintah selalu bilang, ayo kita spending, spending, konsumsi naikkan, konsumsi naikkan, tapi, menurut saya itu suatu hal yang paradoks, karena, betul katakan, tadi kan, memang velocity human ini, berjurus itu turun, saat ini, kita mengalami deflasi, penurunan, gitu kan, dan kan bisa dilihat, ya, oke, jadi bisa dilihat datanya, ya tadi saya enggak masukin, tapi selama bulan, selama tahun 2020, inflasinya turun, ya, kasih kita malah lebih turun, dan tahun-tahun lalu kan juga sudah 3%, kan, jadi sudah kategori aman, jadi kita tidak ada dalam bahasa, tidak dalam bahaya, inflasi lah, ya, tapi yang disebutkan tadi, itu, bahan utama, insight utama, di makroekonomi, semester 2, jadi, di semester 2 itu, dipelajari, ya, bahwa di, yang semua ambil ekonomi, ya, masuk oleh jenis akun, dan selain ekonomi, itu paradoks of drift, ya, jadi, kalau, paradoks dari hemat, jadi kalau hemat, bukan pangkal kaya, tapi kalau dalam kondisi, atau dalam tingkat negara, hemat itu pangkal resesi, khususnya buat negara yang, konsumsinya tinggi, kayak kita kan konsumsinya 57%, jadi kalau semua orang hemat, ya konsumsinya turun, GDP-nya turun, gitu, padahal kan tadi, GDP itu kan, konsumsi itu kan, bersirkulasi, kan, kita kan beli, nggak beli ke diri sendiri, kita beli ke orang lain, UKM, ke perusahaan, yang nanti akan belanja lagi ke suppliernya, yang akan belanja lagi, yang akan beri gaji ke pegawainya, gitu, jadi, circle, circular flow, kalau isilah ekonomi, jadi, sehingga, dalam, dalam masa pandemi, dalam masa resesi, dalam masa kontaksi ekonomi, lah yang paling netral, ya, peran justru, peran kebijakan adalah, mendorong konsumsi, gitu, gimana caranya, yang paling gampang, ya, BLT dan Bransos, saya bilang, dan itu paling, sudah teruji globally, dan di Indonesia juga, gitu, daripada susah-susah lewat, macam-macam jalur, penjaminan, lewat penyaluran, lewat penanggungan, yang sekarang dilakukan, coba dilakukan adalah, uang ditaruh di bank BUMN, uang merita, nah, itu, diharapkan, disalurkan ke perusahaan, untuk meminjam, gitu, untuk meminjam, untuk, ya, working capital, tapi, di masa gini, perusahaan, ya, satu banknya hati-hati banget, yang minjemin, bisa nggak, gitu kan, jadi, dari sisi perusahaan, jadi, ya, ini harus tahu, circular flow, jadi, uang, ke bank BUMN, diharapkan, disalurkan pinjaman, ke swasta, nah, tapi, swastanya, satu hati-hati, buat ngajur pinjaman, atau kita nggak bisa bayar, swasta yang baik, ya, bukan niat mau kabur, banknya juga mikir-mikir, wah, ini kalau saya kasih pinjaman, bisa nggak, gitu, nah, kalau saya, argumen dari, dari C-nya, dari, ya, dari konsumennya, yang didorong, gitu kan, ya, kalau dia sudah cash flow-nya bagus, ya, mungkin bahkan nggak perlu pinjaman dari bank, gitu, gitu ya, jadi saat ini channel yang diambil, itu channel perbankan, channel yang, apa, support pemulihan PEN ini, gitu, ya, bukan dari, ya, itu sama-sama setara sih, tapi maksudnya, dari sisi supply, dari sisi kolporasi, gitu, sementara, yang, apa, ya, masalahnya adalah masalah konsumsi, gitu, jadi, jadi, perusahaan ya tidak mau ekspansi, saat ini nggak mau investasi baru, justru, saat ini under capacity, kalau apasih sudah ada, tapi, ya, hanya, ya, 50-70%, ya, ini ada survey bagus dari Jethro, kan, ya, banyak yang perusahaannya, ya, mesti saya masuk, gitu, yang beroperasi hanya 50-70%, gitu, coba saya cari, jadi, ya, jadi, minjem buat apa perusahaan, gitu, ya, ya, jadi, perusahaan bisa belikan, buat, apa, minjem itu buat, ah, ini saya punya, ya, ya, saya hobi ngumpulin, slide, jadi slide-slide, jadi slide-slide, bagus banget, bagus, nambah ilmu saya nih, nama teman-teman di sini, jadi, kalau khususnya, kalau dikir ke grup-grup, saya cari aneh, ini bagus banget di slide, real dari, perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, berusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, ini, 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 berusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, yang biru ini, jadi, 36 persennya, 30 persen of normal, ya, jadi, tapi ada, same as usual, hanya 7 persen yang more than usual, jadi, dari 219 Jepang di Indonesia, jadi, sekitar, berapa nih, sekitar 80 persen itu, less than usual, ya, kan, berarti kan, anda kapasiti, kan, pabriknya ada, orangnya ada, ya, tapi, jadi, ya, menyembang buat apa, menyembang, menyembang kan buat, buat, apa, ekspansi, biasanya, buat beli mesin baru, ya, nggak cocok dengan penyakitnya, penyakitnya apa, lower demand, ya, jadi tambah lah, demandnya bukan, apa, bukan, ekspansi perusahaan, gitu, ya, ini, iya, saya kirim juga. Susah juga nih, oke, tadi Mas Bikan nanya lagi nih, Mas, Mas Bikan, ini nanya, bagaimana sih cara meningkatkan indeks kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan digital ekonomi, terutama di tengah kondisi pandemi COVID ini, ya, saya kira Bang, tadi ada respon, kan? Wah, itu, piece of doing business, ya, jadi, ya, panjang lagi, tapi, panjang lagi, tapi, yang, kayak, bisa dilihat di, apa, istilahnya, di, ya, di graphic kita, kan, yang paling saat ini yang jadi masalah itu adalah adalah izin di daerah, gitu, sebenarnya, ya, sebentar, ini, ya, saya punya slide juga, tenang, ya, teman-teman ya, oke, apa, lumus, 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 ya, ini, apa sih yang paling susah di Indonesia, ya, itu masalah hukum, ini kan, masalah hukum, yang rankingnya rendah itu, 139, itu masalah hukum, karena pengadilan kita, ribet, ya, habis itu, starting business, ya, ini, karena izin nasional sekarang makin gampang, makin bagus, ya, tapi izin daerah, ya, ini yang saya kira harus disamakan seluruh Indonesia, gitu, jadi, ya, kita bukan anti-otonomi daerah, ya, tetap perlu ada izin daerah, tapi, jangan ada daerah yang izinnya ada 10, daerah lain izinnya 3, gitu, untuk mengulai usaha, ya, disamakan aja seluruh Indonesia, cukur-sukur bisa didikitalkan, jadi kalau dapat satu izin berlaku sekaligus pusat dan daerah, atau di daerah tersebut, gitu, itu yang next step-nya lah, kalau negara-negara, ya, Malaysia, Thailand, Singapura, itu udah otomatis, gitu, jadi sekali, mengurus izin sekali aja pusat dan daerah, satu pintu, ya, sekarang, oke lah, kita masih perlu dua pintu pusat dan daerah, ya, ya, tapi jangan, yang paling sulit, ya, jadi sampai, ya, teman saya, sama dosen UI juga, sampai bikin website, memetakkan apa saja sih requirement-nya untuk memulai usaha, gitu, nah, itu yang harus dilakukan, ya, karena beda-beda, di tiap kabupaten kota, banyak yang beda, nah, ini kan, usaha kan, apalagi yang besar-besar, nggak punya waktu, ataupun jadi males, gitu, wah, mending saya ke Malaysia, Thailand, Vietnam, yang online, bisa ngurus sekali datang, beres, gitu, ya, ya, di hati ini, Indonesia bisa beres nasional, izin nasional, izin daerah, mungkin kecuali Sulabaya yang bagus, ya, yang ada, Ibu Risma itu luar biasa, yang lain, ya, masih harus datang, berkali-kali, buat ke daerahnya, ini kan, takes time, kan, ya, daripada, ya, makanya, pada, apa, isilahnya banyak datarik ke Vietnam, gitu, wah, udah kerjanya rajin, bisnisnya, ngurusnya gampang, gitu, gitu, jadi kita, ini sudah ada, sudah ada studinya, gitu, apa masalah kita, ya, di PMDA, khususnya nih, PMDA, di starting business, apa, ini, investing contract di pengadilan, pengadilan kita, kalau ada masalah, dispute, itu mahal, lama ngurusnya, gitu, apa lagi yang lain, IMB, ngurus IMB yang susah, ini PMDA juga nih, ya, ini gimana nih PMDA nih, memberikan, ya, istilahnya skema dari pemerintah pusat, untuk mendorong, supaya IMB jangan dijadikan business, ya, jangan jadi lama-lama, dipersulit, hingga, ya kan, apa namanya, jangan diketok di depan, ya, istilahnya kan, kalau bisnisnya jalan, banyak pengusaha, punya investasi di daerah tersebut, kan, dia juga, ekonominya maju, gitu, tapi jangan, ya, dipersulit, dimuntak banyak di depan, gitu, ibaratnya. Oke. Oke, Bang, ini kayak, nggak terasa, udah hampir satu setengah jam, ya, mungkin pertanyaan terakhir bagi saya, kan, ya, satu tarik terakhir ini, saya menanya, soal umum aja ya, umum, jadi kan, sejak pandemi ini, kita melihat, Bapak Minta, tadi munculkan banyak, pakai stimulus, dan pada efek, satu efeknya itu adalah, harga emas itu kan naik, gila-gilaan kan, banyak-banyak orang nggak bisa, menambung emas, jadi, Bang Berli punya pandangan, tentang, tentang, emas ini, sekarang, apakah kita akan terus naik, apakah bagus menambung emas, itu masyarakat, karena, kayaknya kan, banyak kan, masyarakat sekarang bingung, di tengah pandemi ini, mereka harus ngapain, gitu kan, mereka mau nabung, nabung rukiah, tapi kemudian nanti, daya belinya mungkin tur, nggak pakai stimulus semakin banyak, apakah mereka bagus menambung emas, atau bagaimana, dan juga, mungkin pertandingan, sambungannya adalah, banyak sekarang platform digital, seperti Tokopedia, Bukalapak, terus juga, e-gold itu juga, menawarkan, program-program, beli mini gold, di bawah satu gram, 500 rupiah bisa beli gram, bisa macam, itu, secara, legal itu bagaimana, benar-benar, kira-kira itu, terjamin nggak sama pemerintah, kira-kira itu. Wah, ya kalau menurut saya kurang, kurang tahu ya, saya cuma tanya yang lain, tapi, maksudnya, fenomena flight safety itu, sudah lalu, bisa dilihat lagi, jadi, kalau Anda, antam sekarang, buat, buat, buat menentukan harga, mulia sebenarnya, sekarang nih, apa namanya, sedang, ya, sedang bikin studi buat antam, jadi, setiap ada krisis, harga emas naik, itu, flight to safety, ya semangat, ya, jadi yang tadi, apa, paradoks of, terif tadi, karena ingin menghemat, menghematnya dibeli emas, jadi yang, karena memang Indonesia, ya, kata lah, nabung itu, yang aman emas, tapi ya, benar-benar, agama juga fluktuasi, ya, dan semakin lama, ya, pandeminya ini, jadi, banyak yang merasa, perlu menabung ke emas, jadi, demandnya meningkat, ya, kan dia, pada, komunitas biasa, kan, ada supply, ada demand, jadi, dan ini, ini sudah terlalu tinggi, kalau saya bilang, ya, jadi, kalau, jadi, kemungkinan sih, akan terkoreksi, dalam, apa, khususnya ketika, ketika mulai membaik, ya, jadi ketika pandemi, mulai membaik, ya, kurang-kurang membaik, ya, flight to safety-nya, akan, akan berkurang, ya, sehingga, apa, ya, harga mas, tidak akan lama lagi, berat di atas 1 juta, sekarang lah, ya. Oke, Pak, Alex, saya, dari bulan Maret, saya bilang sama teman-teman, kalau bisa beli mas, mungkin mas, memang berlirkan postingan, jadi, kemudian sekarang, sudah 1 juta, orang tidak kebeli lagi, jadi, orang pada bingung, jadi, mungkin muncul platform-platform, dari digital itu, yang bisa beli di bawah 1 gram, 500 rupiah, 1000 rupiah, segala macam, menurut saya itu fenomena yang baik, yang menarik, karena, ya, memberikan akses kepada orang, untuk membeli mas, tapi juga, kita nggak tahu, apakah mereka betul-betul punya masnya, atau nggak, gitu kan, jadi, masalah legal, apakah desa gegrated, atau, ada desa gegrated, atau, hanya, kita punya digital, mereka hanya punya digital account, kita punya mas berapa, tapi nggak punya fisikal, itu ya harus di cek lah, tapi saya kira sih, kalau itu langsung dikelola oleh, toko digitalnya sih, mereka selama ini kan, apa, cukup hati-hati, menjaga riputasi lah, gitu kan, jadi, apa, ya perlu ditanya lagi, tapi, saya sih, apa, lebih khawatir, dengan harga yang, tidak akan nama lagi, akan turun lagi, gitu, jadi, ketika, secara umum, ketika ekonomi lebih baik, ya harga emas turun lagi, jadi harga emas turun lagi, abang yakin ekonomi akan membaik lagi, jadi memang, kira tahun depan, akan pasti menaik, tersenaik, atau gimana, ya itu hal berbeda, hal berbeda ya, saya bilang, ketika, ketika hari, ketika, karena pandemi mulai membaik, karena pandemi sudah lewat, ya harusnya kan, seburuk-buruknya, 2022 kan, ketika, dua tahun lagi, vaksin datang, teman, berapa yang mati sampai situ, itu pertanyaan di situ kan, jadi, harusnya, fokusnya, kebijakan adalah, minimkan korban, gitu kan, jadi, ketika harga emas, juga akan turun, nah, cuman, kapan, ya itu tergantung, respon ke pandemi tadi, karena, pandemi dibagi kos, efeknya ke ekonomi, dan lalu ke sosial, jadi, pandemi dulu, harus di tackle, di hajar, ya Pak, terima kasih banyak, ini terakhir dari Mas Wikan ini, sebagai penutup aja ya, jadi apakah omnibus law, bisa meningkatkan indeks kemudahan berusaha tadi, menyambung tadi, ya itu satu sesi sendiri, saya juga udah bikin studi yang agak lumayan, ya saya udah baca berapa ratus salaman, dari omnibusnya, tapi in short, menurut saya, omnibus itu salah, salah identifikasi masalah, gitu ya, problemnya bukan di sana, jadi problem yang banyak dilakukan adalah, mengubah izin menjadi risk-based, jadi kalau risiko rendah, izinnya sedikit, atau tidak perlu, tapi masalah investasi ke Indonesia, adalah masalah tadi, perizinan, yang dipenda, dan kemudian, dihukum, di peradilan, jadi, dua itu yang harusnya, dibereskan, sehingga kalau omnibus ini lolos, khususnya yang masalah perizinan, ya saya, kalau kita nabir kerjaan, itu lain lagi, ya, itu malah lebih bermudah, investasi yang merusak hutan dan lingkungan, ya tambang, segala macam, akan lebih mudah, jadi, malah investasi yang datang, akan lebih banyak yang di kategori itu, ya padahal yang kita butuhkan, yang kita mau, itu sebenarnya kan, investasi manufaktur, export oriented, ya, jadi yang banyak knowledge transfernya, kayak Vietnam itu kan, pabrik terbesar Samsung itu adanya di Vietnam, jadi, kita pengen yang seperti itu, ya, yang akan memperkuat stabilitas makro kita, rupiah kita juga stabil, kalau, jangan, bangun pabrik di Indonesia, buat jual di Indonesia, gitu ya, kita pengen, yang, bangun di Indonesia, untuk dijual ke luar negeri, jadi part of global supply chain, ya itu yang, yang bagus dari segi makro, maupun apa, ya, tahap kerja, dan, dan knowledge transfer, gitu, nah itu, tidak banyak, apa, dimudahkan, didorong dengan, omnibus loh, kecuali segmen di, penerbangan kerjaan, ya, yang sudah dipisahkan, gitu kan, jadi lain lagi, makanya saya nggak bahas itu, jadi itu, satu saya sendiri lah, tentang omnibus, kalau gitu, kita perlu undang mas, Bang Berli lagi, untuk ngomong sobre omnibus pro, kan, oh, kan nggak, kan nggak ada ekonomi digitalnya, disitu, oke, ya, terima kasih banyak Bang Berli, ya, ini sudah satu jam, mungkin terakhir dari Bang Berli, ada statement terakhir nggak, dari papar ini, apa, yang mau disampaikan, kan ini di record kan, nanti kita bisa upload ke YouTube, siapa tahu nanti ada, bagian dari pemerintah, atau orang yang bisa mengambil take away dari Bang Berli ini, dari presentasi Bang Berli, silakan. Ya, saya kira paling utama tadi, anti pandemi dulu, jadi, apa, karena untuk dilambatkan Indonesia, saat ini kita meminimalkan kolban, ya, sampai dengan pandemi tulun, ataupun vaksin datang. Terus, yang berikut, ya, bahwa, ya, harus berdasarkan risiko, ya, dengan risiko itu dikecilkan dalam aktivitas sosial maupun ekonomi, adalah dengan digitalisasi. Nah, jadi, jadi, di tempat-tempat yang digitalnya jelek, dia terpaksa harus tetap temum muka, jadi, jadi, rendahnya akses digital ekonomi, meningkatkan dampak pandemi, gitu, jadi, ya, jadi coba dikebut, ya, jadi yang bisa dikebut, ditingkatkan akses internetnya tahun ini, dilakukan, karena itu juga safe life, jadi, bukan hanya untuk, ya, iseng-iseng, bukan hanya untuk ngobrol, hanya untuk sosmed, tapi juga safe life. Terima kasih banyak, Mbak Merli. Wah, ini paparannya luar biasa, saya nambah level ini. Terima kasih banyak. Mungkin dari Adit, ada tanggapan, Adit, terakhir, sebelum tutup? Nggak, Adit, ini lagi sibuk. Ya, udah, kalau gitu, kita tutup aja, Makasih banyak, Bang, sudah satu setengah jam bersama kita, luar biasa, saya ada nambah ilmu, saya nambah paparan, dan Mbak Merli, sabar sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, yang bodoh ini. Saya senang dialognya selalu ini. Iya, walaupun saya, saya betul-betul tertarik sama ekonomi, dan jadi memang, saya mungkin, yang hal-hal yang stupid, stupid question bagi ekonomi mungkin begitu, jadi mohon maaf sebelumnya, kalau misalnya salah-salah gitu. enggak, enggak, justru itu fresh, itu perlu ya, karena kan di audis-audisnya beragam, dan ya justru ekonomi juga banyak yang sering lupa gitu, jadi saya harus ingatkan lagi kan. Oke, kemudian jalan semakin maju, dan mendorong. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.